Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi video tentang cara membuat lampu USB Banyak saya gunakan 1 buah LED 5mm dan 1 buah resistor 150 ohm Pertama nanti kita solder bagian kaki yang plusnya ya Kaki yang plus biasanya itu kaki yang panjang ya Kita siapin dulu kita lem ya nanti ini buat pegangan untuk lampu LED nya Ini lampu LED nya sudah saya potong ya kaki-kakinya biar lebih pendek Jadi untuk pemasangan resistornya itu di kaki yang panjang ya sebelum dipotong itu kaki yang panjang itu artinya plus Kita pakai resistor yang 150 ohm ya karena saya menggunakan powerbank yang 5V ya atau charger HP Kita solder dulu bisa menggunakan korek api ya jadi tidak perlu menggunakan solder Sudah terpasang Tinggal sebelahnya ya kita Kita kelopas dulu ya kita ambil yang warna merah dan hitam ya Disini biasanya ada 4 kabel kita cari yang warna merah sama yang warna hitam saja Yang selebihnya kita potong saja ya Warna merah itu artinya positif ya kaki yang plus ini Nanti warna yang hitam itu kita sambungkan ke kaki yang satunya ya kaki yang negatif Kita solder dulu pakai korek Ini lebih hemat listrik ya karena tidak perlu menggunakan listrik hanya dengan korek saja Kita ikat dulu Kalau sudah kencang kita solder juga ya Kita solder kaki yang plus kaki yang minus sorry Sudah ya Setelah terpasang semua nanti kita rapikan Kita nanti solasi Kita gunting saja Kita solasi biar tidak menggabung ya Biar tidak gabung Kita pisahkan dengan solasi atau dengan lakban Karena saya adanya lakban saya pakai lakban Kita pasang dulu Setelah terpasang Kita bungkus ya Kita bungkus ya Kita bungkus Kita bungkus biar aman ya Biar lebih rapi saja ini Seperti ini Ini sebenarnya sangat mudah sekali Jadi ini nanti bisa buat center atau bisa buat lampu emergensi atau lampu bias mungkin bisa ya Tinggal dikreasikan satu ya Ini saya pakai tutup botol ya Jadi tutup botol parfum Nanti ini kita lubangi bagian atasnya ya Seperti ini Seperti ini Kita masukkan Kita masukkan ya Kalau sudah masuk nanti kita lem saja Kita bisa menggunakan lem tembak ya Lem bakar atau lem yang lain juga gak apa-apa ya Terserah Terserah Dalam saja Biar gak Gampang lepas Ini bisa dinyalakan dengan power banknya Bisa dengan power bank atau bisa dengan charger HP atau adapter yang 5V bisa ya Karena ini Saya pakai resistor yang 150 ohm Jadi cocoknya pakai yang tegangan 5V ya Jadi aman sekali ini tidak panas ya Karena sudah sesuai dengan ukurannya Seperti ini ya Jadi seperti apa ya Seperti center gitu Seperti Atau lampu tidur juga bisa Lampu penerang mungkin Ini bisa disambungin ke charger HP atau mungkin ke laptop bisa juga Buat lampu tidur juga oke ya Ini pada saat makin lampu juga bisa jadi lampu enerjensi ya Yang penting ada power banknya saja Atau buat ngobor Mungkin ngobor kondok atau ngobor apa bisa ya Atau penerang Mungkin pas malem-malem motornya perlu penerang gitu ya Motor rusak Mau dibenerin Perlu penerang Bisa juga pakai ini ya Kayak ini kabelnya lumayan panjang ya Jadi bisa diulur-ulur ya gitu ya Tinggal pakai power bank saja Kalau ini saya pakai charger HP ya Charger HP 5V Nah ini kalau kondisi mati lampu Atau lampu dimatikan seperti ini ya Lumayan terang Ini hanya pakai LED yang ini Yang kurang lebih 3V ini ya 5 mili Seperti ini Lumayan lah Modal dikit Modalnya sangat murah ya Cuma beli resistor sama ini aja Lampu aja Bagi yang belum subscribe Mohon subscribe dulu ya Kawannya Karena subscribe anda sangat berarti bagi saya Mohon di subscribe ya Seperti ini Seperti ini Lumayan terang ya Lumayan terang Nah ini kalau kondisi lampu dimatikan seperti ini ya Ini sudah saya nyalakan lagi Ini sudah saya nyalakan lagi Ini itu dari saya Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua mungkin Atau yang belum tahu Semoga video ini bisa membantu ya Seperti center ini Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya